Memang konstitusi kia harus gitu, latamud dan ainaika Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko Misalnya saya kiai deso, mungkin punya keri tua sudah seneng Punya kijang tua sudah seneng Gara-gara kenal pak wakit naik kempri, waduh kok saya kalah itu Kenal orang itu kan resiko Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya dirembang juga resiko Di sini gak ada cium tangan, melihat saya dosen itu Wah, gak enak jadi dosen Jadi memang harus dibatasin Sekiranya mungkin orang tersebut Karena latamud dananwa ainaika ilham Kamu jangan sering melihat orang lain Yang mungkin secara akhir dapat nikmat yang lebih tinggi dibang anda Kalau kamu gak bisa ngelola hati anda, anda bisa khasut, anda bisa dengki Paling tidak anda bisa anda syukur Saya itu sering didulani pejabat Juga sering melihat pejabat di TV-TV Naik mobil aja ada yang naikkan Bahkan kalau waktu itu anduk aja ada yang bawah Itu kalau yang gak kuat, weh naik jadi pejabat Ya makanya terus konstitusi kia itu mengatur, sudah lah Mata kamu itu kamu batasan Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan anda tidak nampak Syukur Jadi saya mohon Ini memang konstitusi saya sebagai kiai Tapi di hati saya tetap akrab Saya doakan semua untuk UI Semua orang Indonesia kita doakan Kita ingin semuanya tambah baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah Gak pernah maksiat Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah Ya sudah surga kamu 500 tahun saja Karena ibadah kamu 500 tahun Ini cerita umur-umur orang dulu Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya Ya kalau yang selamanya itu rahmatku Kalau amal kamu terbatas ya surganya Sesuai amal kamu ya terbatas Ya sudah ya Allah berarti masuk saya surga saya ini Karena fadol engkau Karena anugerah engkau Itu namanya apa? Diroya Diroya itu satu kajian analisis Dimana kita percaya riwayat Tapi kemudian punya logika Punya diroya Ini penting supaya Tauhid ya Tauhid kita ini kuat Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas Namanya Jubir bin Mutim Dia sangking cerdasnya Juga kaya, juga tokoh Dikirim sebagai delegasi pembebasan Asro Badrin Tawanan Badr Kemudian pas datang ke Mejid Nabawi Nabi Delalah pas baca Watur Waqitabim Masud Sampai pada titik Nabi baca Amkuliku min huirisya'in Amhumul khalikun Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu Dimulai tanpa perwujudan Tanpa sesuatu yang real, yang mawujud Orang itu langsung bersimpu Matur Ya Rasulullah saya Islam Saya ada kol biyadir Hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang Karena logika yang dibangun ateism misalnya Kalau alam raya ini dimulai dari nihilism Berarti logikanya apa? Al-adamu ya khluku mawujudan Alam raya ini kan mawujud Mawujud itu ada Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan Berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan Kalau dalam bahasa Arab itu Al-adamu ya khluku mawujudan Sesuatu yang harusnya gak jadi faktor karena ketiadaan Menjadi faktor sesuatu yang nyata Itu kan gak masuk akal Ya kalau alam raya ini ada Al-adamu ya khluku mawujudan Berarti alam raya ini Al-adamu ya khluku mawujudan Dan sesuatu yang tidak ada Menciptakan yang ada Dengan logika itu terus kita ngaji Diajari sama guru-guru kita Sifat dasar Allah itu mawujud Bahwa hu mawujudan kau dimun Terus masuk Yang harus di statuskan pertama dari Allah itu apa? Mawujud Wujud Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab Adanya alam raya ini Sehingga ketika kita menolak Faham nihilism atau ateism Faham tanpa Tuhan Tanpa pecinta awal Kita punya diraya Bahwa gak mungkin ketiadaan ini Menjadi sebab Perwujudan alam raya ini Yaitu Masa alam raya ini Diciptakan tanpa sebab yang nyata Yaitu Wajibil wujud Siapa itu? Allah SWT Begitu juga menyangkut solawat Orang boleh beda pendapat Tentang redaksi solawat Ada Masalah Allah Muhammad Allah Siddhina Muhammad Nabi Muhammad Monggo lah masalah redaksi saja Tapi setelah dianalisis Nabi itu Pak Riktor Jadi Nabi setelah Nabi Isa Saking dihormatinya Sampai dituhankan Juga jadi Nabi Yang ada cerita Masih hangat Orang Yahudi itu bunuh Nabi Jadi yang satu Mendudukkan Nabi Sedepingan tinggi Sampai kayak Tuhan Yang satu Menjatuhkan Nabi Sedepingan rendah Sampai dibunuh Kayak apa susahnya Jadi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian dengan Gampang Hadaddin Agama ini Bikin syariat Yang bernama solawat Redaksinya Monggo lah Sesuai Tradisi masing-masing Allahumma Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Siddhina Muhammad Ala nabi Muhammad Monggo lah Tapi yang jelas Redaksi ini Kalau didiroyah Dikaji Allahumma itu Tuhan Tuhan itu pemberi Wa muhammadun Wa injalla Qadruh Abdun Min ibadih Muhammad Apapun tinggi Derajatnya Tetap berstatus Hamba Sehingga Agama ini Terjaga oleh Siwotus solawat Agama ini Terjaga oleh Redaksi solawat Yaitu Allah tetap Pemberi Sebagai Tuhan Yang gak tersaingi La syarikalah Rasulullah Muhammad Wa injalla Qadruh Apapun prestasinya Bisa Mikrod Bisa apa saja Tetap seorang Hamba Yang butuh Mukhtajun Ila rahmatih Jika redaksi Allahumma Sallallahu ala Muhammad ini Mengukuhkan Yang Tuhan Tetap Tuhan Hamba Pilihan Tetap Hamba Pilihan Tentu Dengan redaksi Ini Kemudian Kita Mendudukkan Nabi Benar-benar Posisi terhormat Itu orang Yang paling berhak Dapat Askat Tafiyat Mendapat Penghormatan Allah Paling tinggi Yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu ala Dan itu Diulang-ulang oleh Allah Subhanallah Asro Biaktih Status Hamba Ini diulang Lagi-lagi Ini bernama Diroya Bernama Apa Contoh Ketiga Misalnya Dulu Orang Yahudi Itu ada Diskusi Masif Saratnya Nabi Itu Mbah-bahnya Harus Nabi Harus Keturunan Nabi Kemudian Semua Nabi Rata-rata Di Palestine Di Syam Lalu Muhammad Asal-usulnya Dari mana Tau-tau Orang Arab Kok Nabi Padahal Orang Arab Itu Dulu Jahiliah Kalau hasil Terus Diceritakan Bukti Muhammad Ini Turunan Ibrahim Adalah Ada Jejak Kaki Nabi Ibrahim Didekat Apa Kalau Nabi Ibrahim Pernah Di Mekah Artinya Beliau Pernah Meninggalkan Turunan Yang Di Mekah Itu Bernama Nabi Muhammad Itu Sebut Fihi Ayatum Bayinatum Mengkawmu Ikram Nah Itu Namanya Di Raya Di Raya Itu Satu Perilaku Keseharian Kita Beragama Kemudian Tahu Logikanya Yang Keempat Misalnya Orang Yang Iman Karena Allah Dan Rasul Maka Memuliakan Tetangganya Andai Kana Pakai Hukum Sosial Tentu Kalau Tetangga Kita Baik Kita Baik Kalau Kurang Baik Kok Kurang Penggawaian Tapi Dulu Pernah Ada Seorang Ulama Itu Dibully Dikerjain Sama Anak Muda Tetangganya Pak Kiai Datang Ke rumah Saya Orang Ini Datang Kemudian Setelah Di rumah Saya Tidak Jadi Butoh Sama Pak Kiai Silahkan Pulang Itu Kiainya Senyum Menikmati Dan Itu Terulang Tiga Kali Dibully Seperti Itu Dikerjain Terulang Tiga Tidak Tersinggung Padahal Saya Kerjain Sampai Tiga Kali Tak Undang Terus Tak Suruh Pulang Tak Undang Tak Suruh Pulang Kata Kiai Tadi Yang Memerintahkan Baik Sama Tetangga Itu Allah Jadi Saya Nikmati Ketika Bisa Baik Sama Anda Tidak Ada Urusannya Dengan Perilaku Anda Yang Nolak Saya Itu Terus Kita Tahu Memang Motifnya Kita Baik Sama Tengga Karena Iman Sama Allah Dan Rasul Bukan Hukum Kompensasi Sosial Jadi Kalau Mau Diteruskan Pak Rektor Saya Ngajar Disini Karena Perintah Allah Orang Alim Harus Ngajar Bukan Karena Perintah Rektor Kalau Diteruskan Ya Saya Mohon Para Dosen Para Karyawan Disini Kalau Tidak Hianat Dengan UI Itu Karena Takut Sama Allah Jangan Takut Sama Rektor Kalau Anda Baik Juga Karena Allah Jangan Baik Karena Apa Rektor Bagaimanapun Ya Semua Kita Ini Makhluk Makhluk Itu Melihat Indonesia Melihat Saya Ini Kan Ikut Di UI Itu Lama Sekali Ikut Sama Profesor Zeni Nulis Tafsir Mungkin Pak Hersho Ya Tau Banyak Dulu Pak Lutfi Ya Tau Banyak Tapi Saya Emang Tidak Pernah Terbuka Karena Memang Tidak Ingin Bikir Profesor Zeni Tau Komitmen Beliau Pada UI Dan Pendiri UI Memang Banyak Yang Dari Toko NO Mohamadiyah Dari Toko Ormas Yang Lain Didirikan Banyak Orang Hingga UI Memang Tidak Milik Ormas Tertentu Dari Satu Sisi Baik Tidak Dikuasi Ormas Tertentu Tapi Nanti Kalau Keterusan Tidak Berbentuk Ya Sudahlah Dikelola Saja Sambil Sambil Jelas Sambil Sambil Kadang Tidak Jelas Yang penting Ikhlas Karena Kalau Terlalu Asobia Jadi Repot Kita Ini Yang Nekunif Tau Kalau Kalo Kuna Itu Madabnya Hanafi Kuna Itu Madabnya Shafi'i Tau Tau Seakan Akan Imam Shafi'i Itu NO Imam Abu Hanifah Itu Muhammadiyah Padahal Ini Orang Orang Yang Sebelum NO Dan Apa Muhammadiyah Jadi Kalo Kita Yang Nekuni Ilmu Itu Biasa Saja Dengan Perbedaan Tapi Kalo Orang Orang Yang Gak Siap Dengan Perbedaan Itu Sampai Allah Disifati Ta'ala Itu Tidak Terima Padahal Ta'ala Maksud Yang Maha Agung Jadi Ada Seorang Kiai Kebetulan Pidato Pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Mubalek Keduanya Tidak Terima Karena Itu Dia Kebetulan Dia Bila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sangking Asobiah Itu Allah Ditambahi Ta'ala Itu Tidak Terima Padahal Ta'ala Itu Maksudnya Maha Agung Itu Kan Jadi Repot Kalo Asobiah Gitu Kalo Kita Ngadepi Perbedaan Biasa Saja Karena Kita Mungkin Bacanya Banyak Lihat Halal Seperti Itu Ya Biasa Karena Dulu Itu Perbedaan Itu Urusan Sudut Pandang Biasa Ulang Lagi Perbedaan Itu Sudut Allah Yang Tuhan Saja Sering Didepat Sama Nabi Nabinya Karena Urusan Sudut Pandang Saya Beri Contoh Suatu Saat Kholilur Rahman Ibrahim Itu Saatnya Meninggal Sama Allah Israel Disuruh Itu Ibrahim Saatnya Meninggal Ambil Nyawanya Lada Datang Ke Ibrahim Ya Kholilur Rahman Ibrahim Saya Disuruh Nyabu Nyawa Anda Israel Kamu tahu Orang Yang Mencintai Kemudian Bunuh Yang Dicintai Itu Logika Agak Benar Akhirnya Israel Kan Gak Biasa Debat Kan Gak Dilatih Debat Gak Pernah Ikut Lombawi Debat Ilmiah Ya Tahunya Nyambut Nyawa Aja Kembali Ke Allah Ya Allah Kata Ibrahim Hal Ra'ita Kholilan Yumitu Kholilah Masa Kekasih Bunuh Yang Dicintai Tapi Kata Allah Santai Bilang Ke Ibrahim Hal Ra'ita Habiban Yak Rahu Ayyalko Habibah Masa Katanya Dia Cinta Saya Kemudian Ketemu Saya Tidak Berani Isra'il Matur Lagi Logikanya Gini Ibrahim Masa Yang Dicintai Yang Ketemu Yang Dicintai Tidak Berani Ya Udah Ketemu Aja Maksudnya Yang Meninggal Artinya Kamu Bisa saja Gr Tidak Mati Mati Karena Merasa Dicintai Atau Ingin Mati Karena Mencintai Maksud saya Dalam hal-hal Seperti ini Orang Ui Pasti Tidak Jelas Katanya Cinta Suruh Mati Tidak 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 Jelas Dibilang Tidak 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 Dalam Banyak Hal Tidak 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 Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Dalam Banyak Hal Itu Disuruh Allah Memang Disuruh Supaya Ngambil Sikap Seperti Itu Karena Allah Itu Punya Otoritas Penuh Untuk Bikin Orang Itu Baik Atau Tidak Baik Wahsy Itu Yang Membunuh Sayyid Hamzah Orang Paling Dicintai Nabi Diantara Yang Dicintai Nabi Nabi Secara Basari Tidak Suka Sampai Corong Lahir Ingin Corong Jawa Ingin Masud Nol Tapi Apa Kata Allah Itu Tidak Wilayah Kamu Muhammad Malawasi Dikasih Tobat Sama Allah Halid Halid Itu Perang Ukut Kalah Itu Karena Ide Brilian Halid 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 Pas Itu Masih Panglima Kafir Itu Pura Pura Kalah Bonimah Dilepas Sahabat Turun Pasukannya Naik Walhasil Orang Islam Kalah Khalid Walid Akhirnya Juga Masih Islam Orang Yang Secara Basariah Nabi Itu Tidak Siap Kebalikannya Juga Ada Sak Labai Orang Sampai Gelar Hamamat Masjid Ini Pas mengaji Mesti Ingat Ham Salam Biar Di Masjid Terus Setiap Habis Salam Lari Karena Istrinya Nyun Sewu Masih Berpakaian Yang Tidak Pantas Kenapa Engkau Terburu Pula Pakaian Yang Pak Rektor Fleksibel Ini Khusus Mau Ramadan Tidak Sarungan Terus Tidak Usah Khawatir Jadi Ini Tadi Sudah Perjanjian Saya Yang Kiai Celananan Beliau Yang Rektor Pake Sarung Jadi Supaya Itu Bartermat Tapi Hanya Sekalinya Bukan Jadi Jangan Diharapkan Ini Jadi Tontonan Terus Menerus Dan Bartermat Saya Sama Profesor Kores Juga Sering Gitu Saya Pake Sarung Yang Di Hade Beliau Pake Sarung Yang Di Hade Saya Memang Itu Tradisi Tradisi Islam Kamu Saling Memberi Hadiyah Maka Kamu Saling Mencintai Bukan Riswah Bukan Bukan Hasil Terus Sak Labai Ini Saya Didoakan Nabi Supaya Saya Kaya Supaya Tidak Sering Ganti Ganti Pakaian Seperti Ini Sama Didoakan Didoain Nabi Kaya Selama Lama Ninggal Sholat Ninggal Jamaah Itu Allah Belum Tersinggung Yang Mulai Allah Tersinggung Itu Kan Saya Sering Fatwa Dimana Mana Sering Memberi Saran Mumpung Kamu Misgin Itu Sering Sedgah Karena Kalau Sudah Kaya Itu Saya Memberi Analogi Gini Kalau Saya Masih Santri Misgin Punya Uang 100 Ribu Diminta Guru Saya 50 Tak Kasihkan Padahal Itu 50 Persen Punya Dua Kambing Kurus Diminta Guru Saya Satu Pasti Tak Kasihkan Padahal Itu 50 Persen Jadi Kalau Punya Sapi Brahman Atau Sapi Limusin Yang Harganya Itu 100 Juta Punya Dua Diminta Satu Boleh Enggak Enggak Boleh Saya Punya Motor Butut Dua Diminta Teman Saya Satu Boleh Tapi Kalau Davidson Herley Itu Enggak Boleh Nah Walhasil Itu Kalau Kita Miskin Misalnya Kita Zaman Kuliah Atau Zaman Mondok Atau Zaman Apa Saja Punya Uang 100 Ribu Nartik Termanya Sama 50 Ribu Biasa Tapi Setelah Satu Miliar Berani Enggak Kamu Kasihkan 500 Juta Sama Sama 50 Persen Enggak Kan Nah Salah Gitu Ketika Zakat Masih Per Empat Puluh Kambing Satu Kambing Itu Sebenarnya Masih Ringan Empat Puluh Satu Lapan Puluh Dua Kambingnya Sudah Mabin Al-Jabalen Bareng Dihitung Zakat Karena Sudah Ribuan Jumlahnya Sampai 400 Kambing Banyak Lah Pokoknya Terus Kata Salabah Ini Pemerasan Karena Jumlahnya Besar Allah Tersinggung Karena Nabinya Dianggap Narik Zakat Dianggap Khoras Dianggap Pemerasan Allah Tersinggung Dia Ditedir Munafek Semenjak Itu Terus Kembali Tidak Jelas Tadi Barkonya Tidak Jelas Itu Menjadi Orang Bijak Ini Sekarang Nakal Jangan Jangan Nanti Jadi Orang Baik Yang Sekarang Baik Jangan Jangan Suatu Saat Tidak Baik Semua Orang Interpeksi Tidak Ada Jaminan Kalau Kita Sekarang Baik Akan Baik Terus Tidak Ada Jaminan Kalau Kita Sekarang Buruk Akan Buruk Sehingga Terus Banyak Kei-kei Bijak Itu Memang Lahirnya Tidak Tegas Tapi Tidak Tegas Itu Yang Menjadikan Bijak Karena Sama-sama Mungkin Itu Yang Disebut Ketika Allah Ngomentari Orang Munafiq Juga Bisa Saja Ada Yang Dikasih Karena Pola Pola Yang Kita Analisis Itu Semuanya Menurut Kita Bukan Menurut Kemaslahatan Orang Apa Saya Punya Sekian Contoh Cerita Orang Yang Soan Kiai Baik Baik Mungkin Bawa Gula Atau Tidak Mesti Jadi Wali Tapi Kalijogo Yang Kenal Sunan Bunang Itu Kenalnya Itu Karena Ingin Begal Malah Jadi Wali Tapi Tidak Usah Dicoba Umar Itu Nyari Nabi Itu Mau Dibunuh Tapi Malah Toba Jadi Orang Baik Jadi Ini Penting Haji Supaya Tidak Tegas Itu Tidak Jelas Itu Kadang Baik Nah Termasuk Saya Termasuk Yang Milih Tidak Jelas Saya Sering Gajlok Gini Fajar Hati Lini Murid Murid Saya Sering Saya Gajlok Kalau Sistem Pendidikan Kayak Kampus Kayak UII Kayak UIN Semuanya Itu Sistem Yang Bagus Karena Tertip Jam Kuliah Jelas Mata Kuliah Jelas Kalau Di Pesantren Itu Pak Erso Itu Tidak Tertip Tapi Justru Itu Enak Ketemu Di Jalan Orang Berani Tanya Ini Kalau Mbak Misalnya Menstruasi Mau Belajar Hed Nunggu Semester Berapa Baru Tau Bisa Sekian Tahun Tidak Solat Karena Nunggu Pelajarannya Baru Diterangkan Mau Haji Juga Gitu Nunggu Mata Pelajaran Haji Kalau Tidak Jam Tidak Tidak Mau Dosen Ngajar Kalau Tidak Tidak Ketemu Di Jalan Tanya Dijawab Jam Berapa Juga Dijawab Artinya Indonesia Berkah Ada Sistem Kampus Yang Tertip Semoga Termasuk Tertip Gajinya Tapi Tertip Gajinya Itu Rugi Saya Sering Ada Pegawai Negeri Gus Tolong Doain Saya Jadi PNS Enak Gajinya Tepat Gaji Kalau Tetap Gak Naik Kata Saya Kalau Gajinya Gajinya Gak Tetap Tapi Di Atas Yang Tetap Artinya Indonesia Itu Berkah Kalau Semuanya Pakai Sistem Pendidikan Setertip Ini Orang Mau Tanya Gajinya Nunggu Pelajaran Gajinya Gajinya Nunggu Pelajaran Gajinya Kalau Ketemu Gajinya Itu Tidak Ya Sepertinya Saya Pernah Di Pasar Gus Mau Tanya Tanya Apa Anak Saya Luar Darah Terus Gini Gini Wadah Biasanya Ket Hanya Tujuh Hari Gini Gini Sudah Kembalikan Kebiasanya Rudat Pilal Abed Itu Tidak Sasuan Ke rumah Juga Tidak Registrasi Dulu Tidak Daftar Ya Ini Tidak Nyindir Cerita Saja Supaya Ini Bukti Koalisi Beneran Jadi Saya Yang Kiai Tidak Tertip Jam Koalisi Sama Yang Tertip Jam Jadi Kalau Semuanya Sistem Kampus Nanti Pertanyaan Itu Tidak Bisa On Time Tidak Bisa Setiap Bisa Makanya Indonesia Itu Berkat Kiai Kiai Yang Alim Yang Di Jalan Jalan Banyak Juga Kiai Yang Di Kampus Doktor Doktor Fekih Banyak Yang Nekuni Ilmu Umum Banyak Macam Macam Itu Masalah Kalau Saling Mengadili Itu Baru Masalah Misalnya Kiai Ngelung Tidak Enak Jadi Kiai Tidak Punya Gaji Tetap Yang Dosen Ngelung Tidak Diceum Tangannya Karena Memang Unik Indonesia Kalau Guru Fekih Dosen Tetap Tidak Diceum Tangannya Karena Pikirannya Anak Anak Sudah Bayar Disuruh Nyium Itu Kayak Dalam Sadar Itu Kalau Kiai Itu Anak Anak Tidak Bayar Ya Upanya Cium Tangan Itu Makanya Kalau Kiai Tidak Keramat Bisa Mati Karena Cium Tangannya Bisa Mati Itu Kiainya Ya Ini Cerita Supaya Saling Menghormati Apa Saling Jadi Kalau Makanya Itu Pakar 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 Etika Peradaban Itu Tertampar Betul Ketika Nabi Urusan Ilmu Itu Mengabekan Itu Kalau Sudah Urusan Ilmu Misalnya Begini Ada Urusan Ilmu Ada Mbak Cantik Atau Ibu Ibu Cantik Itu Dalam Islam Itu Diajarkan Jangan Sopan Sopan Banget Kata Nabi Karena Kekuatan Ilmu Kekuatan Ilmu Itu Di Atas Kekuatan Akhlak Di Atas Kekuatan Adab Ya 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 Nisa Nisa Lastuna Ke Ahad Minan Nisa Ini Taqaituna Fala Takhtu'ana Bilkaul Faya Tema Allah Fikult Him Maradud Misalnya Ada Mbak Cantik Menarik Kemudian Soban Misalnya Pak Fajarin Sama Dosen Dosen Monggo Binara Wah Itu Bahaya Pikirannya Kemana Mana Orang Yang Imannya Pas Pas Berarti Mau Maksud Saya Kalau Cantik Menarik Ketemu Nggak usah Dihormatin Kalau Dihormatin Pak Mau Kemana Sade Reno Bisa Bahaya Biarin Aja Kalau Tanya Ini Alamat Mana Cari Sendiri Pak Karena Hanya Dengan Cara Itu Si Pak Dosen Tidak Kepikiran Tidak Ada Orang Suka Orang Kedus Itu Tidak Akan Tinggal Sudah Cantik Soban Wah Bisa Pikirannya Macam Itu Ilmu Fala Takhtu'na Bilkaul Kamu Jangan Marodun Orang Yang Pikirannya Masih Kotor Pasti Berpikir Yang Negatif Anda Mungkin Demi Sopan Sama Dosen Anda Tapi Sejauh Mana Dosen Anda Juga Berpikir Positif Itu Kan Uji Iman Sama Uji Nyali Nah Sama Pejabat Yang Sopan Sama Kiai Mungkin Punya Alpat Punya Robicon Punya Terus Bawa Uang Banyak Terus Sama Kiai Cium Tangan Hormat Jangan Jangan Kiainya Yang Pikirannya Macem Macem Ini Berarti Bisa Jadi Mughibin Potensial Misalnya Nah Saya Ini Termasuk Kiai Yang Pengagum Ilmu Sehingga Saya Sama Orang Yang Medit Yang Kikir Sama Saya Senang Bukan Main Kenapa Karena Kalau Orang Medit Tidak Berhak Nuntut Tapi Kalau Orang Lomo Satu Juta Minta Surga Dua Juta Minta Surga Salam Template Dua ratus Ribu Aja Kacang Minta Surga Tapi Kalau Yang Kikir Kikir Ya Sudah Salaman Sudah Tidak Minta Apa Bahkan Dia Tau Diri Enggak Bayar Minta Maksud Saya Islam Luas Dinikmati Saja Dinikmati Saja Itu Diro Ya Maksudnya Itu Diro Diro Itu Kamu Tahu Aturan Islam Itu Kamu Harus Yakin Khairihi Wasyari Min Allah Semuanya Tujian Tapi Kemudian Dikaji Makanya Saya Ini Termasuk Pengagumi Imam Shafi'i Imam Shafi'i Itu Dikasih Tahu Tadi Orang Yang Di Depan Engkau Cium Tangan Hurmat Di Luar Ngomong Ngomong Ngata Ngatain Anda Imam Shafi'i Tertawa Tawa So Anda Ini Dikata Katain Di Luar Kok Kamu Anggap Munafek Malah Tertawa Berarti Shafi Dibawa Di Depan Saya Engkak Berani Dianggap Enteng Saja Dibilangin Sebagian Orang Kamu Nisini Engkak Suka Sama Engkau Bagus Lah Engkau Pinjem Uang Sama Saya Dimana Mana Orang Pinjem Minta Tolong Karena Seneng Kalau Benci Kan Engkau Intinya Dianggap Enteng Saja Yang Terjadi Di Dunia Semuanya Dianggap Enteng Saja Yang Berburuk Sama Kamu Itu Membebaskan Kamu Coba Kalau Akrab Misalnya Akrab Sama Pak Bacar Bilangkan Pak Riktor Sangkat Jadi Guru Tetap Atau Apa Kan Ribet Kalau Tidak Cocok Tidak Minta Maka Hati Hati Pak Riktor Sama Yang Akrab Akrab Itu Dulu Saya Juga Tidak Faham Di Antara Wasiat Bapak Yang Sering Diulang Ulang Itu Suatu Saat Kamu Jadi KTI Ngelola Orang Gak Seneng Gampang Sudah Situ Orang Lain Kalau Ngelola Orang Seneng Itu Repet Mintanya Aneh Aneh 100 Rp Minta Surga Hanya Teman TNS Saja Minta Naik Jabatan Intinya Itu Ya Sudahlah Dikelola Yang Seneng Ya Berkah Mungkin Teman Berjuang Teman Diskusi Yang Gak Seneng Ya Berkah Karena Ini Gak Minta Macem Macem Enggak Gak Seneng Nah Itu Namanya Jiroya Jiroya Itu Satu Kajian Keilmuan Yang Menjadikan Kita Ini Nyaman Dengan Riwayat Panduan Panduan Dari Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Kayak Tadi Kenapa Tentang Baik Sama Tetang Baik Sama Tamu Itung Hitungannya Saya Pernah Dijium Sama Orang Miskin Yang Akut Miskin Betul Itu Tak Ajarin Anda Lebih Hebat Ketika Orang Orang Kaya Misalnya Gini Misalnya Ada Komunitas Rektor Atau Kih Besar Ini Kata Orang Banyak Termasuk Kih Besar Mungkin Kalau Pinjem Uang Itu Karena Mau Beli Mobil Aksesoris Mobil Karena Kita Atau Rektor Atau Orang Top Kalau Sesama Orang Miskin Itu Pinjem Pinjem Itu Urusan Beras Urusan Nyawa Keren Mana Nyelamatkan Nyawa Sama Aksesoris Mobil Nyawa Jadi Pahala Kamu Pasti Lebih Besar Itu Seneng Jadi Orang Miskin Terus Terus Sampai Sekarang Itu Kalau Menteri Menteri Rektor Sama Rektor Kira Pinjem Apa Pak Arso Kan Kalau Mau Beli Mobil Atau Mau Profit Pokoknya Yang Keren Kalau Orang Miskin Pinjem Karena Makan Beras Makanya Kalau Yang Sedang Miskin Monggo Kalau Ingin Rus Maksud Saya Islam Itu Seenak Itu Islam Itu Segampang Sudahlah Yang Sedang Miskin Keren Karena Sekali Sosial Urusannya Nyawa Tapi Kalau Miskin Semua Indonesia Bisa Tutup Ya Sudah Yang Kaya Kaya Itu Sayang Ngapakan Indonesia Karena Bayar Pacak Yang Menjadikan Indonesia Berjalan Tapi Yang Dipakai Yang Benar Nah Begitu Seterusnya Ada Kiai Miskin Cerita Ke Kita Terus Enak Jenengan Alim Terus Punya Santri Banyak Bisa Ngajar Dimana Mas Saya Bilang Hibat Kamu Dia Hidup Di Daerah Tertinggal Itu Yang Diajarkan Kena Hanya Tauhid Kan Gak Mungkin Disa Fajar Pak Sadali Kan Gak Mungkin Perbandingan Apa Madhab Menyorot Madhab Dunia Gaya Engkai Engkai Itu Gak Tapi Pertanyaannya Yang Menyelamatkan Masuk Surga Itu Tauhid Apa Perbandingan Madhab Tauhid Ini Hanya Mengajarkan Verdu Kifaya Sunat Sunat Ini Anda Menyajarkan Verdu Ain Surganya Dulu Kamu Oh Terus Senangnya Jadi Kedis Karena Yang Diajarkan Apa Tauhid Sementara Kita Yang Gaya Gaya Ini Ajarkan Perbandingan Apa Adhab Sudu Banding Kalazar Kemana Mana Ini Tauhid Dari Orang Nyimbah Pohon Jadi Nyimbah Allah Ta'ala Keren Keren Jadi Terus Kedis Karena Tapi Ada Yang Agak Kurang Ajar Tanya Saya Kalau Itu Hebat Kenapa Gus Gak Mau Jadi Kedis So Waduh Wah Ya Repet Kalau Pertanyaan Tertajam Kalau Saya Jadi Kedis So Kamu Ngangsu Ilmu Dari Mana Coba Ya Dari Jenengan Ya Kalau Sama Goblet Ya Sudah Gus Jadi Kedis Besar Maksud Saya Ya Sudahlah Kita Begini Seperti Yang Saya Ajarkan Disini Saya Sarankan Supaya Orang Itu Tahu Ini Namanya Diroyah Apa Makanya Kata Imam Wuzali Itu Kalau Kamu Ingin Sopan Gampang Melihat Anak Kecil Dia Dosanya Lebih Kecil Karena Masih Kecil Tentu Secara Dosa Tidak Banyak Kalau Melihat Orang Yang Tua Dan Dia Tentu Ibadahnya Lebih Banyak Karena Umurnya Lebih Banyak Sehingga Terus Semua Orang Lain Di Depan Kita Hebat Ya Semua Orang Lain Sama Misalnya Pak Ini Rektor Tanggung jawabnya Lebih Banyak Berarti Pahalanya Lebih Banyak Tapi Sama Ketika Melihat Nyonsewu Melihat Pegawinya Yang Secara Lahir Di Bawahnya Ini Tanggung jawabnya Tidak Banyak Pasti Salahnya Juga Tidak Itu Yang Diajarkan Rasulullah Sallallahu Sehingga Enak Kalau Kita Melihat Orang Lain Selalu Salahnya Itu Pecundang Allah Saja Seperti Itu Amal Baik Amal Buruk Semuanya Dilihat Saya Punya Teman Agak Seenaknya Belum Miskin Wah Itu Seenaknya Betul Kenapa Kenal Tuhan Kenapa Kamu Seenaknya Satu Bulan Labanya Bisa 200 Juta Sampai 500 Sampai Satu Mil Saya Itu Setelah Dukha Itu Perkembangannya Bagus Dukha Saya Pernah Miskin Kan Kata Apa Ingka Narizki Fisama Wa Ingka Na Kolilan Ya Kalau Fisama Fa An Zil Terus Wa Ingka Na Kolilan Fak Kast Kalo Sedikit Perbanyak Ini Trendnya Sudah Bener Semua Nah Wa Ingka Na Apa Haroman Fath Kalo Haram Yang Kau Sucikan Makanya Seenaknya Kalo Kolilan Sudah Fakasiru Paling Trendnya Yang Gak Bener Juga Fatohiru Dia Yakin Kalo Yang Gak Bener Bener Sudah Disusikan Allah Karena Yang Lain Sudah Dari Miskin Sudah Kayak Kolilan Sudah Fakasiru Paling Yang Haroman Sudah Fatohiru Tanya Lah Saya Sering Sering Salat Makanya Saya Mohon Yang Sekarang Miskin Sedang Miskin Itu Ya Nggak Usah Nyesal Banget Banget Kali Ingin Kaya Mongkol Namanya Orang Juga Ingin Tapi Anda Harus Bangga Sosial Antar Kalian Adalah Urusan Nyawa Dan Itu Pahalanya Luar Biasa Supaya Kita Yang Kaya Kaya Juga Boleh QR Karena Pembayar Pacek Dan Itu Menyelamatkan Indonesia Raya Begitu Seterusnya Itu yang Diajarkan Nabi Antawadu Hatta Layab Yah Ahadun Ala Ahadun Kamu Semua Harus Tawaduk Sehingga Antara Kalian Tidak Saling Tidak Saling Tidak Sopan Tidak Saling Liar Tidak Saling Mendolimi Termasuk Sikap Tidak Jelas Tadi Orang Dolem Yang Sekarang Dolem Bisa Toba Yang Sekarang Soleh Bisa Nanti Semuanya Itu Mungkin Kita Ada Jari Yamu Kalibal Kulub Sabit Kalbi Aladini Jadi Keliru Kalau Kita Dalam Banyak Al Harus Tegas Tidak Mesti Al Halal Bayinun Wal Haram Bayinun Tapi Ada Wabena Humma Umurun Mustabihat Ada Yang Wailah Hanya Itu Abu Abu Misalnya Ada Perempuan Cantik Misalnya Contoh Paling Gampang Kalau Kamu Ajari Secara Serius Kamu Bisa Tergoda Jadi Fitnah Kalau Orang Soleh Gak Berani Ngajarin Kemudian Digunakan Orang Fasek Malah Menjadi Orang Nakal Kita Juga Tanggung Jawab Kamu Mau Tegas Gimana Wilayahnya Sama Sama Mungkin Wilayahnya Sama Sama Mungkin Yang Dekat Pejabat Mungkin Terkontaminasi KKN Tapi Kalau Pejabat Dekati Orang Soleh Punya Priya Laku Yang Repot Juga Indonesia Nah Hal-hal Seperti Itu Kita Gak Perlu Ngambil Sikap Maksudnya Gak Buktikan Kalau Milih Satu Mata Kita Buktikan Semuanya Lebih Baik Semuanya Lebih Bermanfaat Semuanya Lebih Berperadaban Karena Gak Bisa Dendari Wabena Humain Termasuk Saya Mohon Maaf Sama Mulai Pak Harsho Pak Lutfi Sama Pak Pak Tullah Saya Ini Termasuk Kiai Yang Gak Suka Dekat Sama Orang Orang Bukan Karena Khasut Memang Konstitusi Kaya Harus Gitu Kenal Orang Lebih Tinggi Itu Resiko Misalnya Saya Kaya Mungkin Punya Keri Tua Sudah Seneng Punya Kijang Tua Sudah Seneng Gara Kenal Pak Wahid Naik Kampri Kenal Orang Itu Resiko Mungkin Dosen Dosen Sini Kalau Kenal Saya Dirembang Juga Resiko Disini Ada Cium Tangan Melihat Dosen Wah Gak Enak Jadi Dosen Jadi Memang Harus Dibatasin Sekiranya Mungkin Orang Terus Kamu Jangan Sering Melihat Orang Lain Yang Mungkin Setara Akhir Dapat Nikmat Yang Lebih Tinggi Tiba Anda Kalau Kamu Tidak Bisa Melola Hati Anda Anda Bisa Dengki Paling Tidak Anda Bisa Tidak Syukur Saya Itu Sering Didolani Pejabat Juga Sering Melihat Pejabat Di TV Naik Mobil Ada Yang Naikkan Bahkan Kalau Wudhu Itu Anduk Ada Yang Bawa Itu Kalau Yang Enggak Kuat Wih Naik Dari Pejabat Ya Makanya Konstitusi Kiai Itu Mengatur Sudahlah Mata Kamu Itu Kamu Batas Jangan Melihat Sesuatu Yang Potensi Potensi Menjadikan Anda Tidak Syukur Jadi Saya Mohon Ini Memang Konstitusi Saya Sebagai Kiai Jadi Saya Tapi Di hati Saya Tetap Akrab Saya Doakan Semua Untuk Ui Semua Orang Indonesia Kita Doakan Kita Ingin Semuanya Tambah Baik Oke Wadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh